Pemirsa, agenda sidang paripurna penyampaian visi-visi pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Batam yang digelar di gedung DPRD kota Batam semasa kemarin sempat diwarnai kericuhan. Hal tersebut dipicu interupsi yang dilakukan oleh anggota DPRD Helmiha Bungton spontan langsung memicu kemarahan pendukung pasangan realis. Agenda rapat paripurna penyampaian visi-visi pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Batam yang digelar di gedung DPRD kota Batam selasa siang. Berjalan dengan aman dan lancar meskipun diselingi dengan sorakan dari para pendukung masing-masing pasangan. Namun kericuhan terjadi ketika salah seorang anggota DPRD kota Batam pendukung pasangan ramah yakni Helmiha Bungton meluntarkan interupsi karena menganggap waktu yang diberikan telah habis. Pernyataannya sontak membuat suasana sidang panas yang langsung disambut teriakan keras dari pendukung pasangan realis. Anggota DPRD Batam dari Partai PDI Perjuangan Udin Sialohu kemudian melakukan protes keras kepada Helmiha Bungton yang juga didukung oleh beberapa anggota DPRD lainnya. Karena selain waktu belum habis menurut informasi dari Sekretaris Dewan, pasangan nomor urut satu yakni ramah pada kesempatan pertama juga melewati batas yang telah ditentukan. Panitia Pelaksana Paripurna kemudian memberikan pernyataan bahwa waktu belum habis dan masih ada waktu sisa kemudian mempersilahkan pasangan realis untuk melanjutkan penyampaian visi dan misinya. Penyampaian visi-misi kemudian selesai dan akhirnya dengan sesi foto bersama. Namun untuk menghindari bentrokan, petugas keamanan kemudian memberikan waktu pertama kepada pasangan ramah bersama para pendukungnya untuk meninggalkan lokasi DPRD kota Batam. Kemudian dilanjutkan dengan pasangan realis bersama dengan pendukungnya. Dari Batam, Liston Manurung memberitakan.